Binance Coin atau BNB cukup diminati di Indonesia. Hmm, kira-kira kenapa ya alesannya? Selamat datang di iCriptomedia di mana kamu bisa ngedapetin informasi seputar cryptocurrency, blockchain, metaverse, dan lain-lainnya. Bersama aku, Alia Mirza. Nah, jadi BNB ini adalah simbol dari Binance Coin merupakan salah satu coin crypto keluaran dari Binance. Buat kamu yang mungkin belum tahu kalau Binance ini adalah salah satu exchange crypto terbesar di dunia dari skala trading volume terus juga user juga paling banyak dan penggunanya di Indonesia juga paling tinggi. Jadi ya kalau dibandingin sama Indodax dan lain-lain teman-temannya ya ada kunci dan ada yang lain-lain itu masih kalah jauh lah sama Binance. Nah, Binance ini resmi merilis BNB itu pada tanggal 26 Juni 2017. Nah, kira-kira pada tahun 2017 kamu udah punya BNB belum nih? Nah, Binance ini resmi merilis BNB Coin di jaringan Ethereum pada tanggal 26 Juni 2017. Wah, ternyata udah lumayan cukup lama ya. Dia sudah ada gitu. Dan awalnya BNB Coin ini bukanlah aset investasi gitu melainkan diperkenalkan sebagai alat tukar atau token utilitas. Tapi dalam perkembangannya sekarang BNB malah jadi salah satu aset investasi bahkan kini menjadi salah satu aset crypto yang paling diminati di Indonesia. Nah, menurut kamu apa alasannya? Yang pertama, harga lebih murah. Ya, kalau dibandingin sama Ethereum harganya di sekitar 40 jutaan apalagi BTC di harganya sekarang mungkin sekitar 600 jutaan ya jauh lebih murah si BNB ini sih, ya kan? Yang kedua, proses lebih cepat. Daripada mata uang kripto lainnya, BNB ini memiliki sistem transaksi yang paling cepat dan murah. Ketiga, diskon fee. Jadi, setiap transaksi yang dilakukan di Binance Exchange ini akan mendapatkan diskon fee bagi trader yang menggunakan BNB. Keempat, bisa digunakan untuk melakukan investasi di Initial Coin Offerings atau ICO. Keunggulan selanjutnya dari BNB adalah kamu bisa berinvestasi di ICO yang terdaftar di Binance Launchpad. Kelima, burning setiap 4 bulan sekali untuk menekan laju inflasi dan mempertahankan agar nilai tetap kompetitif. Setiap 4 bulan sekali, Binance berkomitmen untuk melakukan burning atau pembakaran 20% keuntungannya dari biaya trading. Nah, menurut kamu gimana? Apakah benar yang namanya BNB itu masih tetap diminati di Indonesia? Yuk gabung di komunitas Discord iCriptomedia untuk kamu yang pengen belajar tentang kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Alia, bye! Sub indo by broth3rmax